Jia, lagi nostalgi ya katanya. Oke bun. Duh, game over dong. Bun Manan, ini dia game yang aku maksud tadi tuh. Aku udah nukerin koin kan. Pasti-pasti masih pada inget dong. Ini tuh namanya ding dong. Kalau pada masanya, itu tuh sering banget ditemuin di bioskop di game center-game centernya. Nah, si ding dong ini kalau di luar sana bun, namanya tuh arcade. Nah, karena dia udah kemakan zaman juga, udah banyak game-game baru, udah jarang banget nih ditemuin. Nah, tapi salah satunya di salah satu coffee shop di daerah Jakarta Pusat ini, masih nyediain buat main game ding dong ini. Oke bun, jadi yang Ciesa mainin itu namanya game arcade. Mesin game ini populer banget tahun 90-an. Di Indonesia dikenal ama nama ding dong. Di Jepang, video game emang udah jadi budaya populer. Si arcade yang dimainin si Ciesa apalagi populer dingin. Cara mainnya cukup masukin koin ke mesin. Langsung pilih gamesnya deh. Cus, mainin. Abis main game, pas banget makan. Masih je-Jepangan nih bun, pan. Martabak ala Jepang Okonomiyaki. Okonomiyaki ini tuh artinya camilan yang isiannya suka-suka aja gitu. Makanya cumbah-cumbahan bisa dimix. Cuma ya emang. Khasnya sih campuran telur dengan irisan kol. Nori, gurita, dan bumbu khas Jepang. Oke bun, jadi yang barusan aku coba itu Martabak Jepang. Jadi dia mungkin konsepnya tuh kayak Okonomiyaki gitu ya. Tapi kalau di sini bedanya dengan Okonomiyaki itu, dia tuh lebih kayak topping-toppingnya tuh kekinian gitu. Jadi gak cuman yang kayak gurita, tapi ada macam-macam banget. Seperti yang aku barusan coba, ini dia pake smoked beef gitu. Rasanya sedep banget sih, jujur li. Iya ce, percaya kok. Soalnya udah jujur li sedep kan? Si dia ngehitsnya juga udah dari lama ternyata. Dari jaman Kaisar Meji II ratusan tahun yang lalu. Mbak Tasya, yang mau bedain Martabak Jepang di sini dengan Martabak Indonesia tuh apa sih Mbak? Kalau Martabak Jepang itu kita menghadirkan Martabak yang dipadukan dengan sensasi gaya fusionnya Jepang. Oke, jadi ada gaya-gaya Jepangnya ya? Ada, dengan cita rasa lokal juga. Jadi tetep lokalnya tetep ada Martabaknya? Tetep, tetep memakai telur juga dia nya. Dia ditaburin topping juga Mbak, ada nanti dia ditaburin topping potatos, chips, sama nachos gitu. Mantap, kalau yang dicobain Ciesha. Dimodif jadi ada sentuhan cita rasa Nusantara. Jadi, sepasti. Cucu dengan lidah anak jaksel kayak Ciesha. Jadi, yang bikin makin kekinian juga si Okonomiyaki alias Martabak Jepangnya ini, dia tuh pake topping kayak ada ciki-cikian gitu bun. Jadi, emang ini yang suka micin pasti suka banget sih ya, kayak aku nih. Jadi, dia ada dua pilihan cikinya, semuanya tuh diramein di atas Martabaknya. Jadi, bikin makin enak gitu loh nge-meal Martabak Jepangnya. Pas lah ya, buat dicemilin bedapanan anda sambil nonton e-pop terkeren. Soal harga, gak pake mahal bun. Start from Rp20.000 aja deh, bisa icip-icip. Kalau udah ngilet, ngeliat situation, cus bun, pesen online aja. Atau, kalau lagi gak magan, langsung meluncur ya bun ke salah satu outletnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 68 Jepang Kaputih, Jakarta Pusat. Last but not least, here we go, jalan-jalan ke Jepang. Eh, 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 tapi karena masih pandemi juga, jadi jalan-jalan ke Jepangnya tetap di negara sendiri aja. Kayak gini nih, si Ciesha lagi enjoy suasana Jepang di Little Tokyo. Little Tokyo-nya di Blok M tapi. Nah, ini dia bun, salah satu kawasan yang terletak di suatu yang di Jakarta yang disebut-sebut sebagai Little Tokyo-nya yang ada di Jakarta. Nah, di kawasan ini, gak cuman kawasan dan spot ruko-ruko-nya yang ambiensnya kayak di Jepang ya bun. Tapi, di sini juga banyak terdapat restoran yang emang otentik khas Jepang. Jadi, kalau pengen merasakan Jepang banget, bisa datang ke Little Tokyo yang ada di Blok M. Gak cuman jadi tempat makan Jepang yang lengkap. Tapi, di Little Tokyo ini, emang tiap tahunnya juga ada festival Jepang. Jadi, Bun Panan makin bisa ngerasain banget festival alam musim semi di Jepang tapi di Jakarta. Semoga pandemi cepat kelar ya, Bun Panan. Supaya Little Tokyo makin hidup kembali. Selamat menikmati! Selamat menikmati!